Rayuan berondong sungguh menggodang. Cakep. Rayuan duda sungguh bikin gelisah. Cakep. Tapi rayuan suami orang, sungguh bikin resah. Bu, jadi kami-kami ini meresahkan kamu tuh. Bukan meresahkan, tapi mendesah. Aduh-aduh, omongan masa itu loh, bahaya kalau didengar istri-istrinya. Walah, baik gue yon si Teo Raisa. Tapi bercandanya di area sensitif itu masih. Eh mau dong bercandanya di area sensitif, iya gak Pak Raden? Dasar etian, wong kok pikirannya meres melulu. Eh bukan meres, meras. Wih, Pak Raden, Pak Doni kayaknya lagi happy nih ketawa terus. Halo Mayu. Halo. Pak Kus, minum jamu. Enggak, minum racun. Oh, yuk racun satu. Yap. Enggak lah, minum jamu, masa racun. Bagus mah sekarang kayak tespek. Tespek? Sensitif. Enggak lah Pak Doni, saya juga tadi bercanda. Nih, kalian minum jamu apa? Pakai kerokan segala lagi? Jamu kuat dong. Emangnya kalian udah dikasih jatah sama istri-istrinya? Jamu kuat menghadapi dinginnya malah. Pantes kerokan. Tapi, Pak Raden, Pak Doni. Barusan saya ketemu istri saya, saya minta untuk mencabut hukuman Pak Raden dan Pak Doni. Jadi kalian itu sudah bebas dari hukuman. Wah serius, Pak? Serius? Masa saya bohong? Wah. Yaudah, Mbak. Jamu kuat. Buat semalam untuk gaspol. Saya juga yang tiga hari, tiga malam non-stop. Elah, emang masa masih masih pada kuat yuk. Udah, Mbak Yu. Kasih aja. Yang penting jamunya dibayar. Nah, yuk. Sebagai tanda terima kasih. Jamunya bagus. Saya yang bayar. Terima kasih, Pak Raden. Saya gimana, Pak? Enggak dibayarin? Sama-sama kita. Oh yaudah, tapi besok mie rebus dan telur saya mateng. Saya buatin. Kalau rumah saya. Mantep, Pak Doni. Makasih, Pak Doni. Kalau gitu yuk, saya juga mau bikinin jamu kuat dan sehatnya. Oke, Pak. Jangan lupa, saya juga indominya dua. Kelurnya berapa? Satu aja. Gak mentah, saya mateng. Setengah mentah. Gak usah. Siap. Bagus? Nah, sekilo aja buat saya. Itu dulu. Tidak. 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 Tetap. pentingnya pak pak bagus bagus sampean ini bener-bener melungsoi ingat janji ada apa sih pak raden sama pak doni malem-malem begini? ktnya udah nyabut hukuman buat kita buktinya? masih di luar gak dapet jatah lagi maksudnya sampean apa sama kita-kita ini? lho istri saya itu memang udah mencabut hukumannya tapi istri pak raden dan pak doni belum mau cabut hukumannya lah begitu ya? lah begitu, lah begitu, emang begitu udah malem, sampe tidur aja pak, nampak tidur pak gak boleh pak pak lu mau tidur pak? semalem pak di kamar pembantu aja pak dia gak punya pembantu berarti kosong dong? pak kamar pembantu pak yang penting happy huuuu huuuu pak